Intro Komisi 3 DPRRI meminta adanya keterbukaan soal seleksi penerimaan calon hakim tinggi kepada masyarakat luas Selain itu, koordinasi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan hal yang sangat penting dilakukan Sehingga dapat menghasilkan hakim-hakim yang berkualitas untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan Ditemui di sela-sela rapat kerja Komisi 3 DPRRI dengan 4 lembaga peradilan Di Provinsi Maluku, anggota Komisi 3 DPRRI Supratman Andi mengatakan Keterbatasan sumber daya hakim dan tidak memadanya fasilitas pengadilan Membuat kinerja pengadilan dalam penanganan perkara dan penyitaan di Provinsi Maluku berjalan tidak maksimal Supratman mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih terhadap ketersediaan hakim di luar Pulau Jawa Keputusan Mahkamah Agung dalam tahun ini kalau tidak salah akan ada rekrutmen baru menyangkut jabatan hakim itu Kita berharap nanti pengisian lowongan-lowongan yang ada itu kemudian bisa menyebar di seluruh Provinsi Maluku Sehingga penanganan perkara itu bisa semakin cepat Untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja lembaga pengadilan Supratman berharap proses seleksi penerimaan calon hakim berjalan dengan transparan Masyarakat luas perlu mengetahui kapasitas dan kualitas para hakim tinggi Karena lembaga peradilan mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum Bagaimana kemudian bisa melibatkan komisi judicial dalam proses rekrutmen Termasuk di dalamnya nanti bagaimana kemudian memberi penghargaan kepada hakim-hakim yang berpresentasi dalam bentuk promosi Tetapi juga memberi hukuman kepada hakim-hakim yang dalam pelaksanaan tugasnya itu banyak menimbulkan masalah dalam bentuk demosi Dari kota Ambon Provinsi Maluku Hilman Hidayah TV Air Parlemen melaporkan